Intro 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 Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Ferry Buliono Di video kali ini kita akan membahas Yaitu tentang Present Continuous Tense ya Yang kemarin kita membahas Simple Present Tense Perban Nominal Dan yang sekarang kita membahas Present Continuous Tense Yang Verbal Apa itu? Mari kita lihat Oke Present Continuous Tense Fungsinya atau artinya sebagai berikut Untuk menyatakan sebuah aktivitas yang berlangsung pada saat ini Atau sekarang ya Pokoknya yang namanya Continuous itu sedang terjadi Sedang berlangsung Begitu aja Intinya seperti itu Oke Rumusnya ya Present Continuous Tense Verbal Sebagai berikut Rumusnya Yang positif Pertama itu Subject Plus Is M R Plus Verb In Plus Object Plus Ad Verb Oke Contohnya Sebagai berikut Saya Sedang bermain Sepak bola Sekarang Saya ini Positinya dia sebagai Subject Sedang bermain Ini Predicate Sepak bola Itu Objek Sekarang itu Keterangan Jadi dari Saya Sedang bermain Sepak bola Sekarang Sampai sini Itu Dinamakan dengan kalimat Positif Punyanya Present Continuous Verbal ya Dan jangan lupa Dikasih titik Kalau mau bikin kalimat Seperti itu Untuk yang positif Kalau intercaten Kita tanya Kalau Itu kalimat suruh Dari tanda Seru Itu perserangan sebuah kalimat Kita sudah bahas Bisa dilihat video-video Sebelumnya Oke Mari kita transis sekarang Dari Indonesia Ke bahasa Inggrisnya Saya Bahasa Inggrisnya itu I Sedang I am Bermain Playing Sepak bola Football Sekarang Now Jadi I am Playing Football Now Kalimat seperti itu Terus tanda hati Titik Jangan lupa itu Oke I ini posisinya sebagai subject I am Verb auxiliary Atau kata Kerja bantu ya Atau to be Playing ini Verb satu Ordinary Yang di ingkan Dan football Ini Posisinya dia sebagai objek Now Ini Add verb Oke Jadi Dari I am Playing football Now Sampai sini Kita ke bawah Itu Dinamakan dengan Sentence Positif Punyanya Present Continuous Ya Yang verbal Seperti itu Contoh selanjutnya Dia Laki-laki Sedang Menulis Sebuah Cerita Dia Laki-laki Ini Posisi Sebagai Subject Sedang Menulis Ini Predicate Sebuah Cerita Itu Ya Sebuah Itu Kata Sifat Cerita Itu Kata Benda Kita Garis Bawah Jadinya Dia Sebagai Objek Dari Sebuah Cerita Ini Jadinya Objek Oke Kita Garis Bawah Dari Dia Laki-laki Sedang Menulis Sebuah Cerita Sampai Sini Itu Dinamakan Dengan Kalimat Positif Ya Present Continuous Verbal Jangan Lupa Titiknya Dikasih Oke Selanjutnya Kita Bahasa Indonesia Ke Inggrisnya Ya Laki-laki Bahasa Inggrisnya He Nah Habis itu Munculkan Is Karena Disini Sedang Is Artinya Is Habis itu Menulis Itu Writing Sebuah Cerita Story Jadinya He Is Writing A Story He Ini Positif Dia Subject Is Ini Vogue Aksilary Atau Kata Kerja Bantu Writing Itu Vogue Satu Ordinary Yang Di Ingkan Kenapa Kok Di Ingkan Karena Dia Continuous Kalau Namanya Continuous Pasti Vogue Ing Begitu Kira-kira Oke Terus Ini Sebagai Adjective Story Itu Noun Terus Kita Garis bawah Dari A story Itu Jadinya Objek Dia Nah Kalau Kita Garis bawah Dari He Is Writing A story Sampai Sini Itu Dinamakan Dengan Sentent Positive Punya Present Continuous Verbal Jangan Lupa Tanda T Oke Selanjutnya Selanjutnya Yaitu Contoh Yang Negatif Punya Present Continuous Verbal Rumusnya Sebagai Berikut Yang Yang Pertama Subject Terus Plus Is Am Are Plus Not Plus Walking Plus Object Plus Ad Terus Tipik Jangan Lupa Karena Namanya Kalimat Contohnya Yang Pertama Bahasanya Saya Sedang Tidak Bermain Sepak Bola Sekarang Jangan Lupa Titik Saya Ini Posinya Dia Sebagai Subject Sedang Tidak Bermain Predicate Sepak Bola Objek Sekarang Keterangan Jadi Kita Garis Bawah Saya Sedang Tidak Bermain Sepak Bola Sekarang Itu Dinamakan Dengan Kalimat Negatif Punya Present Continuous Yang Verbal Mari Kita Transit Dari Bahasa Indonesia Ke Inggris Saya Sedang Tidak Bermain I'm Not Playing Sepak Bola Football Sekarang Now Oke I'm not Itu Sebagai Verb Axelary Atau Kata Kerja Bantu Alias To be Dan Playing Ini Sebagai Verb Satu Ordinary Kata Kerja Utama Tapi Yang Di In Kan Ditambahin In Karena Maknanya Sedang Berlangsung Maka Harus Ada In In Maka Terus Football Itu Posisinya Dia Sebagai Noun Dan Now Itu Sebagai Adverb Jadi I am Not Playing Football Now Itu Namanya Kalimat Negatif Nah Noun 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 Ini Sebagai Objek Ya Atau Objek Football Non Atau Objek Jadi Dari Kita Taris Bawah Dari I Am Not Playing Football Now Sampai Sini Kita Taris Bawah Namanya Itu Sentence Negatif Punya Present Continuous Verbal Contoh Selanjutnya Bahasa Nisanya Dulu Dia Laki Laki Sedang Tidak Menulis Sebuah Cerita Oke Dia Laki Laki Itu Subjek Sedang Tidak Menulis Itu Sebuah Itu Kata Sifat Cerita Itu Kata Benda Kita Taris Bawah Semuanya Dari Sebuah Cerita Namanya Objek Jadi Dari Dia Laki Laki Sedang Tidak Menulis Sebuah Cerita Itu Dinamakan Dengan Kalimat Negatif Punya Present Continuous Formal Sekarang Kita Transit Dari Indonesia Ke Bahasa Inggris Dia Laki Laki Itu Bahasa Inggris Sedang Tidak Menulis Berarti It's Not Writing Sebuah Cerita Story Oke Sekarang He Ini Postnya Sebagai Subject Is Not Ini Verb Axelary Atau Kata Kerja Bantu Sedangkan Writing Itu Verb Satu Ordinary E Itu Adjektif Story Itu Non Jadi Kita Kali Sebabah Dari Story Ini Sampai Sini Namanya Itu Objek Seperti Itu Oke Dari Sini Kita Bawa Dari He Is Not Writing A Story Itu Dinamakan Dengan Sentent Negatif Punyanya Present Continuous Verbal Kenapa Kok Disini Menggunakan Is Karena Subject Berubah He He Itu Punyanya Singular Orang Ketiga Tunggal Seperti Ini Ketika Si He It Maka Verb Acceler Menggunakan Is Kalau You Menggunakan R Kalau I Menggunakan M Nah Disini Contohnya I M Kenapa Pakai M Karena Disini Subject Berubah I Seperti Oke Selanjutnya Selanjutnya Yaitu Contoh Dari Pressing Continuous Verbal Yang Interogatif Kalimatanya Yang pertama Remus Kita Letakkan Is M R Plus Subject Plus VOP I Plus Object Plus Adverb Terus Tanggata Tanya Seperti Ini Jangan Lupa Kalau Membuat Kalimat Tanya Jangan Lupa Ya Kemarin Sudah Saya Jelaskan Juga Di Video Sebelumnya Bahwa Kalau Membuat Kalimat Tanya Tarok VOP Axelary Atau Kata Kerja Bantu Itu Depannya Subject Seperti Ini Is M R Membuat Kalimat Tanya Apapun Itu Pokoknya Tarok VOP Axelary Depannya Subject Seperti Itu Oke Lanjut Contohnya Bahas Apakah Saya Sedang Bermain Sepak Bola Sekarang Sab Ini Apakah Apakah Ini kan Axelary Depannya Subject Saya Itu Sebagai Subject Sedang Bermain Itu Predicate Sepak Bola Itu Objek Sekarang Itu Keterangan Jadi Kita Garis Bawah Dari Apakah Saya Sedang Bermain Sepak Bola Sampai Sini Itu Dinamakan Dengan Kalimat Introgatif Atau Kalimat Tanya Punyanya Present Continuous Yang Verbal Melakukan Aktivitas Berarti Kalau Verbal Meminal Tidak Oke Sekarang Kita Transis Dari Indonesia Ke Bahasa Inggris Apakah Ini Disini Jadinya AM Saya Ini I Sedang Bermain Itu Pakaian Jadinya Playing Sepak Bola Football Sekarang Now Oke AM Ini Fungsinya Sebagai Vogue Axelary Atau Kata Kerja Bantu Kenapa Kode Depannya Subject Karena Kalimat Tanya Maka Kode Depannya Subject A Ini Posinya Sebagai Subject Playing Itu Verb Satu Ordinary Yang Di Ingkan Tolong Diingat Itu Kalau Kalimat Dia Ponyanya Present Continuous Yang Namanya Continuous Pasti Dia Menggunakan Verb Ing Terus Football Itu Noun Nah Disini Noun Habis Dia Posisinya Sebagai Object Noun Ini Sebagai Adverb Jadi Dari Sini Sampai Sini Kita Garis Bawa Itu Namanya Sentence Indogative Indogative Atau Kalimat Tanya Punyanya Present Continuous Verbal Selanjutnya Contohnya Apakah Dia Laki Laki Sedang Menulis Sebuah Cerita Ini Depannya Subject Apakah Nyan Dia Laki Laki Itu Sebagai Subject Sedang Menulis Predicate Sebuah Cerita Itu Objek Sebuahnya Itu Kata Sifat Ceritanya Itu Kata Benda Jadi Satu Jadinya Objek Sekarang Kita Mulai Dari Apakah Dia Laki Laki Sedang Menulis Sebuah Cerita Sambil Sini Itu Dinamakan Dengan Kalimat Tanya Atau Interogative Punyanya Present Connus Verbal Yang Melakukan Aktifitas Oke Sekarang Kita Transit Ke Bahasa Inggrisnya Dari Bahasa Indesanya Apakah Is Dia Laki Laki Sedang Menulis Writing Sebuah Cerita Sebuah Ceritanya Story Jadi Sekarang Jadi Is He Writing A Story Itu Dinamakan Dengan Kalimat Tanya Jangan lupa Tanya Dulu Oke Posisi Is Ini Sebagai Verb Aksuleri Atau Kata Kerjaban Bantu Kenapa Kok Di Depannya Subject Karena Dia Kan Kalimat Tanya Maka Dia Di Depannya Subject Kalau Membuatkan Kalimat Tanya Taruh Verb Aksuleri Atau Kata Kerjaban Itu Atau Be Depannya Subject Nah Seperti Ini He Ini Sebagai Subject Writing Ini Verb Satu Ordinary Yang Di Ingkan Karena Punya Kontius Maka Ditambahin Verb Ing Kalau Engkak Kontius Engkak Oke Yang E Ini Adjektif Story Itu Noun Garis Jadi Semua Dari Story Ini Jadinya Objek Oke Kita Kasih Bawa Mulai Dari Is He Writing Story Namanya Sentence Interrogative Kalimat Tanya Present Continuous Yang Verbal Oke Selanjutnya Contoh Dan Rumus Yang Negatif Interrogative Masih Dalam Ruang Lingkup Present Continuous Verbal Rumus Sebagai Berikut Yang Pertama Is Am Are Plus Subject Plus Not Plus Verbal In Plus Object Plus Ad Verbal Terus Tanda Mane Terus Tanda Tanya Nah Kalau Mau Disingkat Itu Seperti Ini Jadi Is Not Bisa Disingkat Menjadinya Isen Am Not Disingkatnya Jadinya Iron Are Not Disingkatnya Jadinya Aren Seperti Ini Is Not Dia Jadinya Isen Are Not Aren I'm not Iron Seperti Itu Terus Contohnya Yang pertama Ini saya Contohnya Kita bikin Apakah Saya Sedang Tidak Bermain Seperti Seperti Bola Sekarang Jangan Lupa Tanda Min Tanda Tanya Jangan Lupa Kalau Pintu Klima Tanda Tanda Tanya Tanda Seru Sesuai Dengan Kelimanya Oke Saya Ini Posisinya Sebagai Subject Sedang Tidak Bermain Itu Predicate Seperti Bola Itu Objek Dan Sekarang Itu Posisinya Sebagai Keterangan Menterangkan Waktu Jadi Apakah Saya Sedang Tidak Bermain Seperti Bola Sampai Sini Kita Di bawah Itu Dinamakan Dengan Kalimat Negatif Interogatif Punyanya Present Continuous Verbal Sekarang Kita Translate Dari Bahasa Indonesia Ke Bahasa Inggrisnya Apakah M Saya I Sedang Tidak Bermain Not Playing Seperti Bola Football Sekarang Now Am Ini Posisinya Sebagai Verb Axelary Atau Kata Kerja Bantu Atau To be I Ini Posisinya Sebagai Subject Terus Ini Playing Itu Sebagai Verb Satu Ordinary Football Itu Sebagai Non Atau Dia Posisinya Sebagai Object Now Itu Add Verb Jadi Kita Garis Bawah Dari Sini Am I Not Playing Football Now Itu Punyanya Sentence Jadi Sentence Menjadi Kalimat Maksudnya Negatif Punyanya Present Continuous Verbal Disini Not Ini Gabungan Sampai Disini Ntar Kalau Disingkat Jadinya Iron Ntar Jadinya Ini Disingkat Jadinya Iron Atau Seperti Disini A Not Jadinya Iron Boleh Disingkat Tarak Disini Iron I Playing Football Now Boleh Seperti Itu Oke Selanjutnya Contohnya Apakah Dia Laki-laki Sedang Tidak Menulis Sebuah Cerita Jangan Lupa Tanda Tanya Oke Dia Laki-laki Posnya Sebagai Subject Sedang Tidak Menulis Predicate Sebuah Itu Kata Sifat Cerita Itu Kata Benda Jadi Sebuah Cerita Itu Dinamakan Dengan Objek Jadi SPO Makanya Tidak Harus Muncul Tidak Apa-apa Oke Sekarang Kita Dari Bawah Dari Apakah Dia Laki-laki Sedang Tidak Menulis Sebuah Cerita Itu Dinamakan Dengan Kalimat Negatif Interrogatif Punyanya Present Continuous Terbal Terus Bari Bahasa Indonesia Ke Bahasa Inggris Apakah Itu Is Dia Lagi-lagi Itu He Sedang Tidak Menulis Ini Not Writing Sebuah Cerita Sebuahnya A Ceritanya Itu Story Ya Oke Jadi Is He Not Writing A Story Itu Namanya Kalimat Negatif Interrogatif Jangan Lupa Min Tanda Tanya Akhir Kalimat Oke Sekarang Posisinya Is Ini sebagai Verb Aksulary Atau Kata Kerja Bantu To be Di Ini Subject Terus Writing Ini Ini Writing Ini Di Sini Posisinya Writing Sini Verb Satu Ordinary Yang Di Ingen O Itu Adjective Story N Itu Non Jadi Dari Sini Namanya Object Ya Kita Ketika Di bawah Dari Sini Is He Not Writing A Story Itu Dinamakan Dengan Sentence Atau Kalimat Negatif Interrogatif Punya A Present Continuous Verbal Terus Disini Kenapa Kau Pakainya Is Karena Nanti Subject Berupa He Jadi Harus Ingat Ketika Subject She He It Dia Menggunakan Is Ketika You They Be Dia Menggunakan Are Ketika I Menggunakan M Ini Di Dunia Tensis Present Continuous Ya Gitu Baik Dia Verbal Ataupun Nominal Seperti Itu Oke Terima Kasih Cukup Sekian Pembahasan Kita Di Hari Ini Mohon Maaf Kalau Ada Kesalahan Baik Disengaja Ataupun Tidak Jangan Lupa Like Subscribe And Tekan Lonteng Terus Comment Ya Biar Tidak Ketinggalan Video Kita Selanjutnya Semoga Bermanfaat Sekali Lagi Mohon Maaf Baik Disengaja Ataupun Tidak Ada Kesalahan And See you The Next Video And Break Like Bye